Shalom saudara yang dikasih Tuhan senang sekali saya bisa melayani Anda pada hari ini dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul karakter penentu keberhasilan mari kita akan baca firman Tuhan dari 2 Samuel 23 ayat 20 sampai 22 demikian bunyinya selanjutnya Benaya bin Yoyada anak seorang yang gagah perkasa yang besar jasanya yang berasal dari Kabzeel ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab juga ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju pula ia membunuh seorang Mesir seorang yang tinggi perawakannya di tangan orang Mesir itu ada tombak tetapi ia mendatanginya dengan tongkat merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada ia mendapat nama diantara ketiga puluh pahlawan itu diantara ketiga puluh orang itu ia paling dihormati tetapi ia tidak dapat menyamai Tribira dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya saudara sekalian kita sedang hidup pada masa yang penuh dengan tantangan pandemi COVID-19 masih merebak ke seluruh dunia dan ini menimbulkan berbagai macam kesulitan kesulitan di bidang kesehatan banyak orang sakit bahkan mati kesulitan dalam keluarga karena banyak stay at home justru terjadi kekerasan dalam rumah tangga terjadi pertengkaran antara suami istri dan anak padahal mestinya bersama-sama dalam keluarga kan harus disyukuri lagi pula kita melihat kesulitan dalam bidang ekonomi hari-hari ini ada begitu banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaan bisnis pun menurun dan banyak orang menjadi cemas karena tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir sedangkan himpitan dari berbagai bidang itu makin lama makin terasa saudara sekalian tetapi kita harus menjadi orang yang teguh perkasa dan memenangkan seluruh pertandingan ini dan saya percaya kunci untuk menuju kemenangan itu adalah karakter yang baik John Maxwell seorang penulis buku tentang leadership berkata karisma akan membuat kita naik ke atas tetapi karakter lah yang membuat kita akan tetap ada di atas nah pada hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari seorang tokoh yang dicatat di dalam Alkitab namanya adalah Benaya bin Yoyada saudara ada tiga pahlawan utama Daud Ishiba'al, Eliasar, dan Sama saya sudah pernah mengkotbahkannya dalam judul karakter seorang pemenang saudara bisa search di Youtube tetapi hari ini saya akan menyampaikan satu tokoh prajurit panglima yang luar biasa seorang petarung tangguh yang kemudian Tuhan angkat hidupnya makin berdampak karena karakternya yang luar biasa dia adalah Benaya Benaya atau dalam bahasa Inggris ditulis Benaya itu artinya God Build Tuhan yang membangun nah Benaya ini adalah seorang prajurit Israel yang berlasa dari Kas Bel salah satu kota suku Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negep ayahnya bernama Yoyada dan ternyata Yoyada adalah imam kepala di Israel sebuah jabatan tinggi yang sangat dihormati nah tentu pada masa kecil Benaya dilatih untuk menjadi imam karena biasanya anak imam maka menjadi imam tetapi ada satu keunikan disini ternyata Benaya itu akhirnya menjadi prajurit nah disini saya melihat bahwa dia adalah imam tapi juga prajurit dia seorang pelayan Tuhan tapi dia juga seorang pelayan raja mengasih Tuhan, mengasih sesama, terutama pemimpinnya dan saya memperhatikan profesi apapun baik itu rohaniwan ataupun businessman atau apa saja kita bisa lakukan asal itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita nah lagi pula kita harus ingat kita ini memang imamnya Allah 1 Petrus 2 ayat 9 berkata tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani saudara bahkan dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus berarti keunikan Benaya sebagai imam sekaligus prajurit ada dalam hidup kita anak Tuhan, orang percaya karena kita imamnya Tuhan tapi juga prajurit Kristus yang baik kita harus jadi kopasus, komando pasukan Yesus haleluya nah saudara, saya ingin mengajak saudara melihat beberapa prestasi Benaya di masa pemerintahan Raja Daud yang pertama dia mengalahkan 2 pahlawan besar 2 pahlawan hebat dari Moab yang kedua dia membunuh singa dalam lubang pada waktu hari bersalju luar biasa yang ketiga dia menghadapi orang Mesir yang tinggi besar bagi raksasa dengan tombaknya Benaya hanya datang membawa tongkat tetapi ketika pergulatan itu terjadi Benaya bisa merampas lembing dari tangan orang Mesir ini yang tinggi besar dan kemudian dengan tombak itu orang Mesir itu dibunuhnya saudara sehingga dia menjadi orang yang dipercaya, terpandang kemudian Benaya diangkat menjadi kepala pasukan Kreti dan Peleti di bawah Yoab Panglima atau Menteri Pertahanan Israel di bawah Daud pada waktu itu saudara ini adalah pasukan asing yang bergabung dengan Israel mereka diduga Kreti itu dari pulau Kreti dan Peleti itu dari Peleti atau Filistin rupanya ada juga orang Kreti dan orang Filistin yang menjadi pendukung Israel begitu saudara dan saya mau katakan ini sebuah tugas yang sangat sulit mendidik memimpin orang asing yang ternyata ada sebagian besar orang asing itu adalah musuhnya Israel dan tugas yang luar biasa ini diberikan oleh Yoab kepada Benaya untuk mengatasinya bahkan dalam satu tawarih 27 ayat yang ke-6 dia diangkat menjadi kepala pasukan 30 orang yang tugas khususnya adalah menjaga Raja Daud jadi kalau boleh dibilang dia kepala paspampresnya pasukan pengamanan presidennya dalam kerajaan Israel pada waktu itu ya cuma dulu kan bukan presiden raja ya kalau boleh tepat dikatakan dia adalah bodyguard pribadinya Daud kenapa Benaya yang dipilih? karena dia dapat dipercaya sebab menjadi orang yang selalu mendampingi Raja kemanapun dia berada itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan Raja kalau dia tidak setia karena dia bisa menikam Raja dari belakang tapi Benaya dipercaya karena dia adalah seorang yang sungguh-sungguh loyal nah sekarang saya ingin mengajak untuk kita bersama melihat hal apa saja yang membuat Benaya berhasil dan ini juga merupakan cermin bagi kita bagaimana kita bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh berhasil dalam karir, dalam pekerjaan, dalam pelayanan dalam kehidupan keluarga dan dalam bidang apa saja karakter apa yang kita perlukan untuk menopang keberhasilan itu saya melihat ada empat K di sini yang pertama adalah keberanian ayat 20 berkata bahwa dia turun ke dalam lobang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju saudara kau boleh saya katakan dia ketemu musuh buruk di tempat yang buruk dalam kondisi atau hari buruk tapi dia menang saya tidak tahu mengapa singa ini bisa ada di dalam lobang dan kenapa Benaya merasa perlu untuk membunuh singa ini mungkin saja singa ini diketahui suka menerkam ternak-ternak orang Israel atau bahkan lebih daripada itu dia suka menerkam orang sehingga mati sehingga ketika satu kali singa ini entah kenapa ada di dalam lobang atau mungkin sudah bergulat dulu dengan Benaya dan kemudian singa itu masuk ke dalam lobang tersebut Benaya melompat ke dalam lobang itu dan kemudian membunuh singa ini ini adalah sesuatu yang sangat bahaya saudara karena lobang itu kan sempit wah dari badannya saja kan singa lebih besar dari manusia apalagi cakarnya itu mengerikan dan mungkin teman-teman yang akan bilang jangan bahaya tapi dia berkata aku harus mengalahkannya saudara orang berani itu bukannya tidak pernah takut tapi dia tidak kalah terhadap rasa takut tapi dia mengalahkan rasa takut untuk meraih kemenangan saudara beberapa waktu yang lalu ada sebuah iklan 30 detik yang mempromosikan penerbangan Emirates yang berpusat di Dubai Uni Emirat Arab dan yang luar biasanya yang menjadi bintang iklannya adalah seorang yang berpakaian pramugari dan kemudian naik di puncak bangunan tertinggi di dunia sampai hari ini namanya Burj Al Khalifa 828 meter wow ini sebuah pengalaman yang sangat luar biasa dan saudara sekalian ketika bintang iklan itu ada di atas tentu dia merasa takut tapi dia harus memilih mengatasi rasa takut itu dan melakukan satu hal yang sangat spektakuler seorang penulis Amerika bernama Mark Twain pernah berkata satu kali engkau akan menyesal bukan karena apa yang engkau lakukan tapi karena apa yang tidak engkau lakukan saudara kalau kita tidak melakukan apapun kita akan menyesal karena banyak hal-hal yang hebat dan besar yang kita bisa raih kalau kita mulai bertindak dengan beran saya mau katakan kebesaran greatness tidak pernah didapatkan sebagai hadiah cuma-cuma yang diberikan kepada kita tetapi itu diraih melalui prestasi yang diperoleh dengan susah payah dan ingatlah hal penting ini tantanganmu yang terbesar akan menjadi prestasimu yang terbesar kalau saudara menghadapi masalah kecil ya prestasinya akan kecil tapi kalau engkau menghadapi kesulitan hebat masalah hebat percayalah Allah yang hebat itu juga akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara prestasi daripada Benaya yang membuat dia akhirnya diangkat menjadi bodyguardnya Daud adalah dia membunuh singa di dalam lubang pada hari bersalju dia mengalahkan raksasa Mesir dengan tombaknya sendiri tombak musuhnya itu ini seperti Daud yang pernah menghadapi tantangan terbesar yaitu Goliat tetapi justru tantangan terbesar berubah menjadi prestasinya yang paling besar saudara kapan Daniel mengalami kebesaran Tuhan yang paling hebat dalam hidupnya apa ketika dia ada di istana sama sekali tidak tapi ketika dia ada di gua singa karena Tuhan mengatukkan mulut singa mendatangkan mujizat kapan Sadra Mesa dan Abednego itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang terhebat bukan ketika mereka sedang berada di dalam pemerintahan dan semuanya berjalan dengan aman tapi ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api karena kesetiaannya kepada Tuhan saudara kalau engkau ingin mengalami mujizat yang besar hadapi tantangan yang besar dalam hidup ini dengan keberanian yang berasal dari Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya haleluya yang kedua yang menyebabkan kita bisa meraih keberhasilan menjadi orang yang perkasa di tengah tantangan adalah keteladanan Benaya adalah orang yang memiliki seseorang yang dia teladani jadi panutan jadi idola orang yang memotivasi dia untuk bisa meraih hal yang terbaik seperti mentornya itu yaitu Daud kalau saudara perhatikan Daud pernah mengalahkan singa Benaya mengalahkan singa Daud pernah mengalahkan raksasa Benaya mengalahkan raksasa dari Mesir Daud pernah mengalahkan raksasa yang bernama Goliat itu dengan senjata musuhnya itu sendiri yaitu pedang sedangkan Benaya mengalahkan musuhnya dengan lembing yang juga dimiliki oleh raksasa Mesir itu mirip sekali bukan saya percaya ini terjadi karena memang Benaya mengidolakan Daud dan dia ingin meraih perkara besar seperti idolanya tersebut seperti orang yang dia teladan saya mau katakan kalau kita ingin meraih perkara besar kelilingilah hidup saudara dengan orang-orang hebat orang-orang yang berjiwa besar orang yang pikirannya luas orang yang punya relasi juga luas karena kalau saudara dikelilingi oleh orang-orang yang kerdil negatif engkau akan jadi orang seperti itu saudara Benaya adalah seorang pengawal sehingga dia bareng terus dengan Daud dan Daud itu adalah seorang yang memang diurapi Tuhan luar biasa mengubah banyak kehidupan kalau saudara baca dalam 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2 misalnya ketika Daud belum jadi raja dia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang akan membunuh dia dia harus menyembunyikan diri ke sebuah gua yang bernama Adulam dan di gua itu berhimpunlah bukan hanya keluarganya tapi kemudian orang-orang yang ada dalam kesukaran yang dikejar tukang piutang orang yang sakit hati sampai jumlah yang kumpul sama dia ini 400 orang waduh ini orang kalau boleh dibilang brengsek semuanya lah dan Daud menjadi pemimpinnya ternyata bergaul dengan Daud 400 orang pecundang ini semuanya jadi pahlawan Daud luar biasa bukan saudara kita juga harus memiliki lingkungan yang bisa mengubah kita ke arah yang positif bukan ke arah yang negatif lebih jelek tentunya Benaya punya figur teladan dia meniru dia mengikuti dia terinspirasi dan akhirnya dia memiliki sifat dan prestasi seperti Daud kalau boleh saya bandingkan ini bagikan Timotius yang mengikuti ayah rohaninya yaitu Paulus Paulus pernah berkata ikutilah teladanku sama seperti aku juga telah mengikut teladan Kristus dan dalam 1 Timotius 4 ayat 12 Paulus berkata kepada Timotius jangan seorang pun menganggap mengkorendahkan angkau muda jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dalam tikalakumu dalam kasihmu dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu saudara saya dorong supaya engkau bergabung dalam lingkungan yang positif bergabunglah di dalam komunitas sel dimana saudara punya pemimpin rohani atau kakak rohani atau mentor yang bisa membimbing kita dan teman-teman juga di dalam sharing dan berbagi kehidupan mereka menginspirasi kita supaya kita menjadi orang yang lebih mencintai Tuhan kita berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33 janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik kalau kita bergaul sama yang buruk nanti ketularan jadi buruk tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik yang pikirannya terbuka yang hatinya besar mudah-mudahan kita bisa menjadi serupa seperti itu mungkin sudah bilang kalau gitu apa saya harus punya pergaulannya eksklusif apa saya ini harus pilih-pilih teman kan kita gak boleh pilih-pilih teman saudara saya mau jelaskan begini kalau misalnya kita tinggal di sebuah rumah lalu kemudian ada tamu lalu pembantu bilang nyonya di luar ada orang mau ketemu siapa tukang koran mau nagi oh suruh tunggu di halaman nanti saya bayar aja nih begitu tapi sejam kemudian pembantunya bilang lagi nyonya ada pak RT dateng ada apa minta sumbangan buat 17 Agustusan katanya oh yaudah duduk di ruangan tamu nanti saya kasih deh gitu ketemu pak RT nya tetapi beberapa waktu kemudian pembantu ngomong lagi nyonya ada tamu siapa temen nyonya tuh yang suka bareng-bareng oh suruh masuk langsung ke ruang keluarga atau masuk ke ruangan makan aja makan sama saya bareng-bareng kebetulan kan saya juga lagi mau makan dan kemudian kalau sore tiba dan pembantu mendengar suara bel ting-tong lalu kemudian si ibu tanya siapa itu suami ibu udah pulang oh ya suruh masuk kamar kan begitu saudara ada perbedaannya repotnya kalau kita gak tahu siapa yang harus di halaman siapa yang harus di ruangan tamu siapa yang harus di ruang keluarga atau di kamar tidur misalnya nyonya ada pak RT suruh masuk kamar tidur wah celaka saudara sekalian jadi kita harus tahu ada orang-orang yang kepadanya ya kita harus bergaus secara umum tetapi orang yang makin dekat dan akhirnya bisa mempengaruhi hidup kita izinkanlah itu orang-orang yang bisa saudara teladani dan hidup saudara juga ketika akhirnya terinspirasi oleh perkara yang baik bisa menjadi teladan bagi banyak orang haleluya karakter ketiga yang menopang keberhasilan adalah kesalahan saudara saya melihat Benaya ini adalah keturunan orang benar karena apa ayahnya Yoyada adalah imam kepala di Israel berarti dia adalah orang yang takut akan Tuhan dia adalah orang yang suka memimpin ibadah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dia orang yang benar dia orang yang takut akan Tuhan sehingga Allah mengurapi dia dan juga keturunan yang berikutnya saya juga membaca bahwa di dalam Alkitab tidak ada skandal yang pernah dicatat tentang Benaya berarti dia juga adalah orang yang saleh kesalehan itu berkaitan dengan perilaku seseorang yang taat dalam menjalani imannya seperti misalnya Nabi Nuh dikenal sebagai orang yang saleh tak bercacat selah ketika lingkungannya kawin mengawinkan pesta pora mabuk moralitas begitu rendah Nuh dan istrinya tiga orang anaknya tiga orang menantunya berjalan di dalam kebenaran dan terutama tentang Nuh dicatat sebagai orang yang saleh yang takut akan Tuhan ketika kebinasaan menimpa orang-orang yang tidak mau bertobat Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan karena dia adalah orang yang mencintai Tuhan saudara betapa pentingnya kita menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran hidup saleh dalam Amsa 20 ayat 7 firman juga berkata orang benar yang bersih kelakuannya berbahagialah keturunannya sangat bersyukur kalau kita punya orang tua generasi di atas kita orang yang bersih kelakuannya kita akan diberkati Tuhan tetapi kalau saudara bilang wah gimana ya kalau orang tua saya belum kenal Tuhan mulai dari saudara saudara hidup takut akan Tuhan anak cucumu akan perkasa di bumi ini nah saya juga membaca dalam satu tawari 27 ayat 5 sampai 6 bahwa dalam kerajaan Israel yang dipimpin oleh Daud itu setiap bulan ada 24 ribu orang pasukan yang melayani raja dan seluruh kerajaan Israel secara berganti-gantian dan panglima yang bertugas setiap bulan ketiga dalam satu tahun adalah Benaya tetapi yang hebatnya yang mengepalai rombongan 24 ribu orang di bulan ketiga itu namanya Amizadab siapa itu Amizadab adalah anaknya Benaya jadi setidaknya kita melihat ada tiga generasi keturunan orang benar yang dicatat di sini Yoyada imam kepala di Israel kemudian Benaya bodyguardnya kepala pengawalnya Daud dan Amizadab dia adalah kepala pasukan 24 ribu orang oh saudara kalau kita hidup benar bukan hanya kita tapi seluruh keluarga kita juga Tuhan akan promosikan Tuhan akan angkat sehingga hidup kita penuh dengan kasih karunia dan damai sejahtera karena itu milikilah karakter yang berkenan kepada Tuhan keberanian keteladanan dan kesalahan hal yang keempat adalah kesetiaan Benaya dikenal sebagai orang yang loyal artinya setia punya integritas luarnya dan dalamnya sama apa yang dipikirkan yang dirasakan yang diucapkan itu juga yang dilakukan sehingga dia bisa menjadi orang yang sangat dapat diandalkan sangat dipercaya bahkan Raja pun percaya kepada Benaya akhirnya saudara Benaya bukan hanya menjadi kepala bodyguardnya Daud di kemudian hari dia diangkat menjadi panglima atau menteri pertahanan dari anaknya Daud yang menjadi raja yaitu Salomo dan saya yakin karena ini adalah anjuran daripada Daud bapaknya mungkin dia bilang mau udahlah kalau kamu mau didampingi panglima ini Benaya sangat dipercaya saudara dan Salomo menerima anjuran tersebut karena dia juga tentu tahu siapa yang selalu mendampingi ayahnya saudara sekalian kenapa Daud memberikan nasihat supaya Salomo memilih Benaya bukankah panglima Daud yang hebat itu namanya Yoab dan dia juga punya adik punya keluarga kenapa bukan Yoab Yoab hebat karismanya dasyat tapi secara karakter waduh mengerikan karena apa misalnya pada waktu Absalom anak Daud itu berontak kepada Daud ingin menjadi raja Daud berpesan ketika dia melarikan diri karena dia gak mau konflik dengan anaknya dia bilang sama Yoab tolong kamu kalahkan orang yang memberontak tapi jangan bunuh anakku ingat ya jangan bunuh tapi Yoab bunuh saudara Absalom ini kemudian hari ketika Daud sudah tua dan dia sudah menginginkan Salomo menjadi penggantinya ternyata Yoab membelot dia malah mendukung Adonia saudara yaitu anak Daud dari istri yang lain sehingga Adonia ini kemudian dilantik menjadi raja karena dukungan dari panglima Yoab yang ditakuti ini nah mendengar itu Daud segera memanggil Benaya dan juga Nabi Nathan yang setia loyal kepada raja dan menyuruh untuk segera Salomo ini dilantik dan akhirnya Salomo dilantik diurapi oleh Imam Zadok dan pada waktu mereka mendengar Salomo sudah ditunjuk oleh Raja Daud dan menjadi penerusnya wah ketakutanlah dan bubar semua itu para pengikut daripada Adonia saudara Yoab adalah orang hebat tapi punya karakter tidak baik akibatnya apa ketika Daud sudah mati digantikan oleh Salomo maka kemudian Salomo menghabisi semua orang yang tidak setia kepada raja yaitu Adonia yang memberontak Yoab yang mensupport dan juga Simei orang yang pernah mengutuki Daud bayangkan orang yang hebat karunianya tapi tidak punya karakter ilahi seperti Yoab akhirnya mati dibunuh saudara tapi orang yang hidup takut akan Tuhan loyal maka dia akan terus dipromosikan Tuhan Amsa 20 ayat 6 berkata banyak orang menyebut dirinya baik hati tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya saudara Tuhan mau kita setia dalam segala hal jadilah orang yang setia kepada Tuhan dalam susah maupun senang jangan tinggalkan Tuhan jangan tinggalkan ibadah tetap rajin bersekutu intim dengan Tuhan Tuhan juga ingin agar kita setia kepada pasangan dan keluarga kita saya pernah membaca sebuah kisah dari seorang kakek yang buru-buru membawa bungkusan makanan dari sebuah cafe pada satu pagi dan tanpa sengaja karena dia buru-buru dia nabrak pegawai cafe itu lalu si kakek bilang aduh sorry-sori ya saya gak sengaja saya buru-buru lalu pegawai tanya emang buru-buru mau kemana kek saya mau pulang ke rumah karena saya udah janji akan makan pagi dengan istri saya yang sudah tua dan menderita alzheimer pegawainya bilang sorry kek kalau alzheimer yang parah itu rasanya pikun ya suka gak inget sama orang ya iya betul istri saya juga seperti itu lah kalau gitu mengapa kakek buru-buru karena bilang sudah janji mau makan pagi dia juga gak inget kan oh dia bukan hanya gak inget janji makan pagi dia juga gak inget saya itu siapa kata si kakek tapi gak masalah karena saya selalu ingat siapa dia dia adalah istri saya wow luar biasa sekali kakek yang setia kepada istrinya ini Tuhan juga mau kita setia kepada pelayanan yang dia percayakan kepada kita dan kalau saudara juga adalah orang yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan yang dipercayakan mungkin sebagai bendahara atau staff yang lain mari kita bisa diandalkan bisa dipercaya punya loyalitas atau kesetiaan saya percaya sukses sejati itu bukan sekedar menjadi orang yang kaya raya ternama tapi terutama punya sifat yang dapat diandalkan milikilah karakter yang baik karena itu adalah penentu keberhasilan dan saya percaya karakter yang terbaik adalah karakter ilahi seperti yang ada dalam diri Yesus mari kita semuanya berkata Tuhan aku ingin memiliki karakter seperti engkau saudara sekalian seperti Benaya mari kita menjadi orang yang memiliki empat karakter yang luar biasa keberanian keteladanan kesalahan dan kesetiaan siapa yang mau berkata Tuhan ubah karakterku singkirkan yang buruk dan biar karakter ilahi itu ada dalam hidupku mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih kami telah mendengar firmanmu kami percaya karakter itu sangat penting untuk menopang keberhasilan kami dan biarlah kami ditemukan menjadi orang yang setia menjadi orang yang saleh menjadi orang yang dapat diteladani karena kami juga meneladani engkau ya Tuhan Yesus dan kami juga menjadi orang yang berani menghadapi segala tantangan dengan iman karena bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara yang besar karena engkau sendiri akan menginjak para lawan kami berkat motos kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Salam sehati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton